Jadi gimana bersih? Jadi caranya itu diurut seperti ini ya Antara mata dan hidup Waduh ini tips bagus nih Welcome back to dunia anjing kita Sama Bobi Sang Youtuber paling keren senusantara Gue pake gaya si Putra Si Putra kan lagi gak ada Jadi gue pake gayanya Sekarang kita akan bincang-bincang Bersama Groomer Talk Di Pet Station KW2 KGP KGP Pet Station Kapagading Yang dipegang langsung oleh Aping Aping ini Biasanya sukanya dipanggil asuk Asuk Aping Bukan asuk ya Asuk Bukan asuk Aping ini yang punya Pet Station Kapagading Pet Station Kapagading itu lagi naik daun Di Kapagading ya Karena Groomingnya itu katanya gak terima Anjing yang berkutuk Kenapa gak mau terima anjing berkutuk? Soalnya gini Demi kenyamanan yang lain Mukanya biasa aja dong Pengen Gitu ya Ya adek gue nih Adek gue pengen kecil nih Demi kenyamanan yang lain Jadi buat Kutu itu kan Dia bisa Nepa ya Bisa nular Nular ya Dan kutu itu bisa traveling Jadi gampang banget Untuk dari Pindah dari satu anjing Ke anjing yang lain Oh gitu Jadi Ini gak mau terima sama sekali? Jadi kita gak terima Anjing yang berkutuk itu Buat kenyamanan kita bersama Mereka yang lain juga Jadi biar anjing-anjingnya gak kutuk Itu kalau mandi disini Jadi Jadi tempat ini gak menyebarkan kutuk ya? Iya Waduh Itu solusi yang bagus Buat Shock lovers Yang kepengen Grooming aja Tapi takut ketularan kutuk Iya Iya kan Peng Sebagai groomer top Lu happy gak Punya koko Dog lovers Yang jadi youtuber Paling keren Senusantara Boleh ganti yang interview gak? Oke Kita lanjut ke Inti permasalahan Inti permasalahan ini adalah Bagaimana merawat Anjing bulu putih Supaya tetap putih Kayak begini nih Kebanyakan orang takut Biar anjing bulu putih itu Gampang kotor ya Ntar diputer dulu Ya Benarnya sih gak Gak susah Apalagi untuk Pedal ya Mandi seminggu sekali cukup Mandi seminggu sekali? Iya Dua minggu sekali boleh gak? Dua minggu sekali boleh Dua hari sekali boleh gak? Boleh Kalau gak mau seminggu sekali? Suka-sukanya Oke Itu sebenarnya tergantung Orang-orangnya gitu Dia ngerasa anjingnya udah kotor Atau belum Mau dimandain ya silahkan Gitu ya? Cuman kalau saya seminggu sekali Soalnya kenapa? Kalau dua minggu sekali Itu saya perhatiin bulunya Kurang bagus ya Kurang bagusnya kenapa tuh? Kurang padat gitu Volumnya malah berkurang Oh gitu Malah kalau dimandain malah begitu ya? Iya Jadi Kita mulai Seminggu sekali lagi Oke Gitu Nah Lihat ini Apa dia punya Rambut juga ngembang Lapi Ya Nah biasa itu Bulu putih itu yang Gampang kotor di kaki ya? Iya betul Itu mesti gimana itu? Itu Tempatnya harus bersih Tempat harus bersih? Iya Kalau tempatnya bersih Kayak di dalam rumah Itu Lama Lama sekali deh Berkotor Gitu ya? Mungkin kalau kencing Mesti ya pakai under pad ya? Iya Biar tetap kering Biar tetap kering Jadi kencingnya Biasanya di kaki belakang nih Iya Iya kan? Kaki belakang itu kan Biasanya kita cukur Bagian bulu pantat Ya itu kita cukur Mana coba bulu pantat yang mana? Ini pantat nih Ini lagi Pantat yang mana sih pantat? Ini pantat Oh itu pantat Maaf ya lagi Oh ini lagi lupa Jadi daerah sini ya Mesti dicukur Jadi kalau dia eek Itu nggak nempel Nggak nempel Lihat itu nggak ada eek Sama sekali ya Terus Bulu ini Ini karena lagi berantakan Biasanya kita sisain dikit Biar dia ngucurnya ke bawah Oh jadi bulu kemaluannya ini ya? Mesti disisain Nggak boleh dibotakin ya? Jangan Nggak boleh Nggak boleh ya? Jadi biar air pipisnya itu Langsung ke bawah Oh itu sebagai pengarah ya? Iya Kayak sedotan Kayak sedot Bukannya sebenarnya Kayak kalau di rumah jaman itu Ada rantainya peng Iya Nah biasa di tempat Salon-salon lain itu Di babat abis tuh Oh nggak boleh Itu salah Jadi kencing bleberan ya? Itu bisa ke kanan-kiri Tapi boleh juga digituin Biar cepat kotor Punya Jadi biar baik lagi gitu ya? Betul Biasa kalau anjing orang sih Saya gituin Jadi nggak boleh dihituin kan? Jadi mesti ada ya? Harus tetap ada Harus tetap ada anjing customer juga digituin dong Iya dong Kita selalu bilang Kok ini minta dicukur abis dong? Kok jangan? Nah biasa kita kasih edukasi Nah buat kupingnya pengen Oke Nah ini kalau mau cabut Biar dia nggak menderita Gimana caranya? Kuping bulu Cabut ya Biasanya itu Ini bersih ya? Iya Nah itu ada Coba bantu cabut Cabut Tuh Cabut Tinggal cabut Kok ada yang anjing Katanya naik-naik sekali cabut Itu anjing nggak biasa digrooming Mungkin pemiliknya tuh Bawa grooming tuh 2 bulan sekali Atau gimana Atau nggak emang Harusnya itu Kalau pemiliknya mau Dia pelan-pelan cabutin sendiri Oh gitu Oh jadi Sambil lagi Sambil penyak-penyak Cabutin pelan-pelan Satu-satu gitu ya Kayak cewek aja gitu Itu bulu kok dimakan Itu bulu lu makan Iya enak Oh kok blok lu Ini rumput laut Nah kalau yang buat bagian mulut Oke Buat bagian mulut Kan ada Sekarang kan model teddy bear ya Model teddy bear kan nggak dipotong ya Iya Kalau ini putih kan Biasanya dipotong ya Tapi kalau nggak dipotong Jadi kayak bison frisee lu Nah buat bagian mulut Biar nggak kotor gimana tuh Kalau mulut Biasanya kalau misalnya Kita kan kasih makan kering Biasanya sih nggak kotor Kalau minum Minum ya paling basah Cuma dilap aja sih Oh gitu Kering aja gitu Kalau untuk misalnya Dia makan makanan yang basah Yang jadi coklat-coklat Itu boleh kok disampoin Atau nggak Mau dilap aja juga nggak masalah sih Nah buat makanan Ada nggak makanan Yang biar mencegah Supaya nggak kuning Atau biar menjaga Bulu putih Tetap Katanya lu pakai makanan khusus Oh iya Saya pakai Naturs White Buat yang White Dog Naturs apa? Naturs Protection Ada Bisa kasih lihat dong Eh lu nggak boleh Nggak boleh itu Pelit ilmu lu Wah kesini Ngeplokin lu nih Khusus nih Nih Kita sediain yang Sak gede Wah sak gede Sak kecilnya nih kosong ya Sak kecilnya lagi kosong Soalnya laku banget Wah laku banget Sampai sekarang yang sak keputar Itu Sampai yang kecil pun Jadi Naturs Protection White Dog Iya Yang gunanya buat Mutihin kulit Dan dia bantu Untuk ngurangin tear stain Oh jadi membantu Mengurangi tear stain ya Iya Oke Jadi untuk Ngejaga Dan ini harganya cukup murah Murah ya Iya Segede ini cuma 920 10 kilo Jadi sekilanya 90 ribu ya Cukup terjangkau Nah untuk shampoo pake apa lu Shampoo kita pake es free Es free Es free Ini Yang udah ada kondisionernya Oh yang pake kondisioner Ini dipake di salon lu juga ya Oh iya dong Kenapa pakenya es free Bagus Ini juga deterjen free gak Iya deterjen free Oh jadi aman ya buat kulit ya Aman Jadi dipake sering gak masalah ya Iya Kita mandin Dari anjing yang masih papis Sampai yang udah tua Gak pernah ada masalah Gak pernah ada masalah ya Iya Nah dog lovers tuh Kalau misalnya dog lovers tuh Kebetulan di daerah Jakarta Utara ya Mampir ke kelapa gading Di pet station Kelapa gading Kalau di Wase Pet station KGP Di Wase cari apa Pet station KGP KGP Kalau di google map Pet station KGP Pet station KGP Ada lagi mau disampaikan Biasanya anjing putih ini ada masalah dengan tirstain ya Iya tirstain Kita liat ini si Chloe cukup bersih ya Iya Biasa kan sampe hitam hitam tuh sampe kesini Iya Gitu Nah itu ada terapi urutnya Oh ada terapi urut jadi bukan cuman dibersihin doang Bukan Jadi gimana bersihnya Jadi caranya itu diurut seperti ini Iya Antara mata dan hidup Waduh ini tips bagus nih Dari bawah ke atas Bawa atas ke bawah Oke Kita ulang kira-kira 1 menit 1 menit Kalau mau 2 menit boleh gak? Boleh Kalau gak mau 1 menit bisa gak? Bisa 30 detik? Bisa 5 menit? Apapun bisa Oh ya boleh Boleh Jadi hanya begitu dong turun naik turun naik Iya Lu tau dari mana lu begini loh Wah ini dapet teknik ini dari groomer terkenal Gulusan Jepang Wih deh siapa tuh namanya Henny Pangjaya Henny Pangjaya Iya Wih itu yang pegang grupnya happy pet tuh Iya Jadi sama Henny Pangjaya Iya betul Ode yang kak bagi ilmu ya Nah sekarang kita share-share ke dog lovers di seluruh Indonesia Jadi dog lovers yang punya anjing warna putih atau yang anjingnya tear stand Bisa diterapi dengan urut Iya Coba gimana cara urut ya tadi Jadi mesti dibiasain ya pingin Oh iya Tuh Dia kalau udah terbiasa dia akan diam seperti ini Oh oke Iya iya Jadi itu untuk ngurangin Air matanya Oh gitu Produksi air matanya akan berkurang Oke Oke ada yang mau disampaikan? Lagi ada promo apa ping? Oh iya Kita disini untuk grooming Kita lagi ada promo namanya Gratis member grooming gratis Gratis member grooming gratis Jadi kita memberikan membership gratis Untuk 150 orang pertama Oh oke Dan sekarang udah diangkan 60an Oke Gue bisa liat gak? Salonnya yuk kita liat yuk Kasih liat dog lovers nih Salonnya seperti apa ya Kita sampai jumpa ke atas ya Wah halnya baik cukur nih Ini lebih banyak pemintaan syukur Ini pom Parti color Nah ruang mandinya dipisah ya Ini yang ngedesainnya insinyur nih Koko Sukandi Ong Ya Iya Big boss kita ya Iya Ini mandi aja yang apa nih? Ini Maltis Maltis Iya Kalah gak tuh? Enggak nih Jadi disini berapa kali shampoo ping? Dua Dua kali shampoo? Iya Satu Sampo Sampo satu itu Fungsinya untuk membersihin Nah sampo kedua itu Fungsinya buat Sebagai kelembut Mau wangi Biar bulunya juga halus Oke Oh jadi mandi disini Setelah itu dikeringin Ini kok ngikutin pet session BSD Siti ya? KW Oh KW2 nya ya? Iya Oke Dengan landok lovers yang gak bisa ke pet session BSD Siti Mampir ke pet session kelapa gading JKGP ya Disini Diawasi langsung oleh Koko Aping Asuk Aping Oh iya dong Harus Asuk Aping ini Udah belajar grooming ya? Jadi dilayani dengan kasih sayang Oh iya Cinta kasih Terutama di hari valentine Oke Kasih penutup Ano? Iya Oke Kayaknya ya itu aja sih ya Maksudnya Tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Segera datang Pet session BSD Siti Dan Atau BSD Siti Pet session KGP Bayar mahal nih Bayar mahal Bayar Berhubung gak ada putra ya Gue suka-suka aja Ya kan Enak Kayaknya enak juga Kalau gak ada putra Gak bikin gue naik darah Pinggal gitu ya Bikin gue naik darah Ya menurutku Nyumpahin orang terus Ya kemarin gue sambit Bayar sebatu lagi syuting Masih ngomongin tentang Satu apartemen Apa? Pelutai Pelutai Oke Ya dok Lakspars See ya ya Halo saya Jenny Saya suka ke Pet station Kelapa Gading Disini orangnya ramah Terus Semuanya profesional Menangani Si cok-cok Pokoknya oke banget deh Halo nama aku Anita Aku biasa grooming di Pet station Kelapa Gading Bisa liat langsung di atas Kalau lagi di grooming Seperti apa Hasilnya sangat memuaskan Sangat rekomen Dan Semuanya oke sih Gak pernah ada Gak pernah ada keluhan apapun Selama aku grooming disini Thank you Love you виде Strajah Boleh Baah Be Vivir Baah 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 Terima kasih.